Jadi sekarang akan kita coba di malam hari ya Kayak gini Penampakannya di malam hari Assalamualaikum pada video kali ini saya akan buat tutorial cara masang lampu tembak atau lampu sorot ya Nah kayak gini WL 3 mata yang warnanya kuning ya Biar pindah dikabut Barangnya kayak gini ya Ini 3 mode ini Coba kita buka ya Barangnya kayak gini ya Nanti akan saya pasang di Yamaha NMX saya Di bagian kolong bawah Saya selipin ya Mungkin akan saya lepas ini ya Nanti saya kasih bracket kayak gini Biar gak makan tempat Ini saya lepas Ini ya Langsung saya pasang di sini Jadi Lampunya ini nanti akan saya pasang di sebelah sini ya Di motor NMX saya Bagian klakson sini tempatnya Jangan dia tersembunyi kayak gini nanti Nah jadi ini klaksonnya akan saya pindah dulu Mungkin di tempat yang lain ya Bisa di belakang ataupun di dalam Dek sini Saya pasang pakai pelat tipis ya Nanti saya akan menggunakan saklar kayak gini ya Saya pasang di sebelah sini Jadi disini sudah ada saklar sebelumnya Saklar lampu utama Sama saklar lampu kota ya ini ya Atau lampu senja Nah ini saya tambahin satu lagi Saklar buat lampu sorot atau lampu tembaknya Model yang kayak gini ya Sebelah sini Nanti akan saya pasang Ini sudah saya lubangnya tadi Jadi nanti akan saya pasang sebelah sini Dan Saya sambungkan ke lampu tembaknya Kayak gini ya Paling gak lah Sudah masuk kan Oke jadi nanti rangkaiannya kayak gini ya Oh iya sebelumnya ini tadi Karena emang lubangnya gak nyampe Jadi sebelah sini saya kikir sedikit ya Pakai kikir bulat gini Biar dia bisa masuk Sini sama sini Karena jalannya terlalu dekat Emang modelnya agak miring kayak gini ya Sebenarnya paketnya kayak gini Ini saya pasang di bracket kayak gini Nah ini nanti saya pasang di tempatnya Bel atau kelakson sebelumnya Tangkainya kayak gini ya Dari Dari lampu tembak ini keluar dua kabel Yang plus ini Nanti akan saya sambungkan ke sumber tenaga Atau sumber tegangan Entah itu ke Kabel kontak Yang warna coklat itu Atau Saya sambungkan ke lampu kotak Atau lampu senjanya Untuk tenagangan Dan untuk yang hitam ini adalah kabel main Atau ground Saya sambungkan Ke Saklar ini Nanti mungkin akan saya tambahin kabel lagi Soalnya gak tau jaraknya seberapa ya Ini saya sambungkan ke sini Untuk groundnya atau mainnya Dan yang ini Satunya lagi Saya sambungkan ke Pasang ke Masah Atau bodi kendaraan Jadi nanti saklenya disini Ini fungsinya hanya sebagai pemutus ya Untuk on offnya Nah Ini tadi kan Nanti saya pasang disini ya Lampu tembaknya ya Ini kan sebelumnya kan Tempatnya buat kelakson Kelaksonnya saya pindah sebelah sini ya Nah kayak gini Bisa dilihat Kelaksonnya saya pindah sebelah belakang Ini Di bagian sini Saya kasih Pad yang Bolong-bolong tadi ya Saya tekuk Sampai sana Nah kayak gini Jadi nah Kayak gini Ini bisa dilihat ya Kelaksonnya nanti sebelah sini sekarang Sudah pindah tempat Dan Untuk Nampu tembannya Nanti akan saya pesang sebelah sini Oke Langsung Coba kita pasang ya Nah Emang kayak gini ya Penampakan dari belakang Sedikit miring Kayak gini Karena emang Letaknya ini Di samping Nggak pas presisi tengah ya Jadi Saya miringkan Dikit kayak gini ya Oke Sudah terpasang ya Tinggal kita rangkai kabel-kabelnya ini Penampakan dari depan Kita rangkai kabel-kabelnya Kita masukkan sini dulu ya Dabelnya Biring dari belakang Jadi ini akan saya jumper nanti ya Ini kan dari lampu sorot atau lampu tembannya Ada hitam sama merah Yang merah ini plus Saya ikutkan ke lampu kotanya Ini adalah Kalau yang lihat video saya adalah lampu sin Yang udah mode ya Ini Jumper kesini Ini adalah Jalur lampu kotanya Atau lampu senja ya Jadi ini yang merah kan saya ikutkan lampu senja Dan yang hitam saya ikutkan masanya sini Tapi biar enggak Sobat-sobat jadi saya jumper aja Yang merah saya jumper disini ya Jalur lampu 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 Oke, sudah terpasang ya Mohon maaf agak ribet ya Mungkin kalau mengikuti video saya yang sebelumnya mungkin mudah Cuman ini sebenarnya saya jumper dari yang lama ya Yang biru ini, kabel biru ini yang sebelumnya itu adalah kabel dari lampu senja di ini Saya jumper di lampu kotak sini ya Ini kan soketnya lampu kotak Jadi yang merah tadi ini saya sambungkan ke yang biru ini Lampu senja yang biru di sini itu ya Dan yang hitam ini saya sambungkan ke Nah itu Saklar on off-nya sini Kemudian kan ada dua Itu ya, biru sama kuning ya Kemudian keluar lagi, satunya lagi Saya masukkan ke negatifnya sini Jadi yang merah itu ke positif Ikut di sini Yang hitam ini negatifnya ke saklar Satu Terus dari saklar keluar lagi Balik lagi ke sini Ikut ke negatif atau hitam Atau ground Sekarang kita coba ya Nanti bisa diatur sendiri untuk naik turunnya Tinggal ditekan pakai tangan Ini pakai plat tipis ya Jadi dia bisa diatur sendiri naik turunnya Dan sudah terpasang ya Nah ini penampakannya di siang hari Nanti akan saya review di malam hari penampakannya kayak gimana ya Masih belum kelihatan sih Cuman ini aman ya Masih 5 jari kayak gini Masih ada ruang Ini jaraknya juga 5 jari ya Ini dilihat Itu 5 jari Dan ini 5 jari masih sisa Nah kayak gini Oke Kita lihat nanti malam gimana penampakannya Jadi sekarang akan kita coba di malam hari ya Kayak gini Nah penampakannya di malam hari Jadi ini saya gunakan buat lampu sorot ya Bukan lembut tembak Jadi saya hariin ke bawah Biar pas hujan atau ada kabut dia gak silau ya Nah kayak gini Nah kayak gini Jadi dari atas gini dia gak sampai kena ke lawan arah ya Masih aman Dan ada 3 mode Kita coba Nah ini yang redup Dan yang ini adalah yang strobo Jadi adalah yang mode pertama adalah yang mode terang Biasa kayak gini Kemudian Mode Redup Dan yang terakhir adalah mode strobo Lumayan ya Lumayan terang lah Bisa Bantu Lembus kabut atau hujan Karena warnanya kuning Oke Sekian Sedikit review dari saya Tentang tutorial Cara pemasangan Lampu sorot Atau lampu tembak Pada Yamaha N-Max saya Oke Makasih udah mampir di channel saya Jangan lupa like dan subscribe ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai jumpa